Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini di Banja Negara Jawa Tengah kita bergabung dengan rekan kami ada Elis Novit Ya Elis, bagaimana situasi terkini di sana paca gempa di Banja Negara? Ya baiklah, dapat disampaikan bahwasannya pasca terjadinya gempa susulan Badan Penanggulangan Betul Padaerah dan juga BMKG mencatat hingga sampai hari ini sudah terketat sebanyak 16 kali gempa susulan pasca terjadinya gempa besar yang terjadi pada tanggal 18 April lalu akibat dampaknya gempa susulan ini sebanyak 2005 warga masih mengusi di 8 titik pengungsian mereka masih khawatir dan juga was-was dan takut kembali ke rumah karena kondisi selain rumahnya rusak mereka juga khawatir akan terjadinya gempa susulan total sudah ada 265 bangunan sementara separohnya sudah dirobohkan karena kondisinya berbahaya jadi ada himbawan apa saja dari BNPB pada warga di sana? Ya karena pasca terjadinya gempa susulan dan sampai saat ini juga diprediksi kemungkinan juga mati ada walaupun itu tidak bisa dipaksikan ada beberapa rekaan tanah adanya rekaan tanah ini akan dapat memicu terjadinya bahaya lontor namun itu juga masih berupa prediksi hanya saja BNPB mengimbang kepada masyarakat untuk tetap tenang tapi juga waspada karena selain gempa juga ada muncul retakan tanah yang dapat mengakibatkan longshore funding Baik, Elis untuk sementara ini apa yang paling dibutuhkan bagi para pengungsi gempa di Baca Negara? Ya untuk sejumlah logistik bantuan hingga sampai saat ini masih terus berdasarkan dari jumlah germawan dan juga donatur tapi kami tadi sudah sempat mengunjungi jumlah poskop pengungsian masyarakat itu membutuhkan adanya vitamin ataupun buah-buahan serta bahan-bahan perlengkapan bayi dan juga anak-anak yang memang tidak sampai saat ini mati dibukulkan selain itu juga dapat dari gempa ini mengakibatkan sedikitnya ada sekitar 300 siswa yang terkena imbas mereka saat ini kehilangan peralatan sekolah dan juga buku-buku serta pakaian yang bisa digunakan ataupun aktivitas untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah Oke, dengan masih sering terjadinya gempa susulan di sana meskipun dengan skala yang lebih rendah apakah ini artinya bahwa pembangunan kembali atau perbaikan rumah-rumah maupun fasilitas lain seperti sekolah di sana masih tertunda atau sudah ada perbaikan? Ya, untuk perbaikan ataupun pembangunan rumah kembali yang ada di area terdampak gempa ini masih menunggu rekomendasi dari FMPG, Pusat Pulau Tanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang hingga sampai saat ini masih terus melakukan pemantuan dan juga mengecekkan kondisi struktur tanah yang ada di area gempa mandi jadi sehingga nanti saat rekomendasi sudah turun masyarakat ataupun keluarga korban gempa bisa langsung membangun setelah itu juga mereka akan mendapat bantuan berupa material pembangunan dan juga alat-alat yang nantinya untuk mendirikan rumah mereka kembali Baik, Alice ada beberapa fasilitas pendidikan seperti sekolah yang memang terdampak gempa begitu bagaimana nasib mereka yang sedang melakukan ujian? Ya, walaupun mereka terdampak gempa, rata-rata sekolah ada sekitar 4 sekolah yang saat ini terdampak terjadinya gempa di Kali Bening Banyan Negara namun meski demikian, walaupun di tengah suasana bencana, anak-anak ataupun siswa yang terdiri dari siswa SD dan juga FMPG masih tersemanat untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar walaupun kegiatan belajar-mengajar ataupun ujian tidak dilakukan seperti biasanya di kelas Kali ini mereka melakukannya di tenda dengan kondisi tenda darurat yang saat ini sudah dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lofi